Tidak ada yang tersembunyi Semuanya nyata Jadi Allah tahu tidak siapa dari kita yang sebenarnya? Tahu gak? Jawab Kenapa kita dihargai orang lain? Karena Allah menutupi Aib, dosa, masyarakat, kejelekan kita Itulah satu-satunya Yang membuat kita dihargai orang lain Itu dulu Allah melihat sekali maksiat Allah melihat kita buka-buka hape Allah melihat apa yang kita lihat Nah, kenapa langsung pada senyum? Saya saja bisa melihat Saudara tersenyum Pengakuan terhadap sesuatu yang salah Kita lihat Adakah Adakah saat kita sendirian dalam hidup ini? Sudah gak yakin? Pernahkah kita sendirian dalam hidup ini? Tidak Selalu ada Allah Wahuwa ma'akum Aynama Kuntum Wallahu Bima ta'amaluna Bashir Al-Hadid Ayat 4 Dan dia Allah Senantiasa bersamamu Dimanapun kau berada Dan Allah Maha melihat Apapun yang kau kerjakan Jadi tidak ada orang pacaran Berdua Bagaimana sih berdua Ikhwannya ditemani malaikan Raukib Atil Yang akhwatnya juga ditemani Berena minimal ya Rame Di bioskop berdua Kata siapa berdua Tidak ada tempat sembunyi Belum lagi korsinya bersaksi Saya didudukin orang pacaran Oh serius Semuanya Dinding bersaksi Pacaran di taman Rumput lagi bertas Di atasnya pacaran Apakah dendam Semua kan bersaksi nantian Di akhirat Kulit bersaksi Mata bersaksi Jadi memang orang yang yakin Kepada al-Ihsan itulah Yang paling sulit Berbuat maksiat Kita berbuat maksiat Karena tidak merasa Dilihat oleh Allah Kita enak saja bicara Karena tidak merasa Didengar oleh Allah Kalau orang sudah masuk Kemakom ini Masya Allah Bicaranya Mesti sangat terjaga Orang yang yakin Dilihat oleh Allah Tidak ada tempat Bagi dia untuk berbuat maksiat Pokoknya orang berbuat maksiat Pasti kurang iman Kalau yakin Ke Allah Tidak Dan yakin Tiap maksiat itu Selain dilihat oleh Allah Bekal kembali kepada dia In ah santum Ah santum li'anfusikum Wa in asatum falah Surat apa deh Alam Coba dilihat ya Jika engkau berbuat kebaikan Kebaikan itu Kembali pada dirimu Engkau berbuat jelek Maka kejelekan Jadi kalau kita berbuat maksiat Itu seperti nyimpen paku Nyimpen beling Nyimpen pisau Nyimpen bayonet Lanjau di tempat Yang pasti kita injak Enggak akan meleset Kita pasti nginjak Makanya Kalau kita berbuat maksiat Kok enggak ada tuh Dampak dari maksiat Dampak dari maksiat Yang tidak ditobat itu Adalah tidak merasa Bermaksiat Mana Saya pacaran Enggak ada Enggak ada Enggak ada tuh efeknya Tetap pasaran saya tinggi Lah istijrah gitu Dia jadi sering jinah Maksiat Jinah mata Pikiran Dan sebagainya Dan semuanya Dilihat oleh Allah Kenapa orang lain Tidak tahu Karena Allah saja Belum membuka Adakah orang yang jago Menutupi air Jawab hadirin Adakah orang yang jago Menutupi air Tidak ada Enggak ada Enggak bisa Tengah nunggu aja Kalau mau dibuka Ya kebuka Adakah orang yang Jagoan berdusta Tidak ada Allah tahu semua Kebohongan kita Orang Bisa kita bohongi Bukan karena kita Jago berbohong Karena Allah saja Belum membuka Kebohongan kita Kalau Allah mau membuka Ada yang bisa menahan Tidak 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 Ini pengajian Nyiksa Sebelum kesini Saya aman Kenapa sekarang Ini tertekan Mungkin Allah sudah tahu Kita takut Kebohongkar Aibnya Mana yang bahaya Kebohongkar Aib Atau tidak Diampuni Allah Mana yang harus Kita takuti Yang berbahaya Bagi kita Terbukanya Aib kita Atau Tidak diampuni Allah Aib kita Kita takut Yang mana Kita lebih takut Kebuka Mumpung ditutup Mumpung ditutup Jadi nanti Ditutup Selamanya oleh Allah Atau dihapus Kalau Allah nutup Tidak ada yang Bisa membuka Kecuali Dia membuka Dirinya Dibuka oleh Allah Atau dia Hobi Membuka Aib orang lain Itu minta Kalau Buka Aib saya Makanya Kalau punya Dengar Aib orang lain Diam Menjadikan Kuburan Kita membuka Aib orang lain Berarti kita Meminta Allah membuka Aib kita Cilaka Tomat Ah saya Punya Aib Orang lain Tidak ada Yang tahu Diam Apa yang Ditutupi oleh Allah Jangan dibuka Oleh kita Allah melihat Ada orang yang Berbuat Masyiat Malam Paginya Dia ceritakan Itu yang Allah benci Sudah ditutupi Oleh Allah Dia ceritakan Dia buka Sendiri Pernah ada Yang tanya Saya tergelincir Waktu muda Sekarang Saya tidak Asli lagi Tidak Wersinil Saya sudah Memperhalus Kata-kata ini Tidak Ori Apakah Kalau saya nikah Saya perlu Jelaskan Ke suami Jangan Kalau tidak Ditanya Kalau Diam Aja Diam Saja Maksudnya Tidak 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 Jujur Yang tidak Diperlukan Nanti Gimana Kalau suami Dibikin Tidak Tau Oleh Allah Mungkin Dia Agak Luhu Jadi Tidak 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 Mudah Bagi Allah Meluhukan Siapapun Disangka Nama Ori Tidak Tidak Kecuali Kalau Nanya Saya Mau Nikah Jujur Ori Atau Tidak Tidak Ya sudah Kalau dia Tidak Mau Nerima Berarti Bukan Jodohnya Kalau Memang Jodohnya Dibuat Oleh Allah Mau Nerima Tapi Kita Sudah Jujur Maka Jangan Takut Kalau Kita Jujur Itu Jangan Takut Resiko Bahaya Dari Orang Tapi Resikonya Takutnya Kalau Allah Marah Saja Jadi Di kamar Sendirian Allah Melihat Kita Tidak Kamar Mandi Lihat Tidak Waktu Buka 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 Hal Lihat Tidak Jadi Ingat Pas Buka HP Tidak Lihat Lihat Mereka Tidak Bisa Ini Keyakinan Ini Ngerem Luar Biasa Untuk Berbuat Masyiat Apa Apa Hikmahnya Ya Jelas Kalau Kita Merasa Disaksikan Allah Kita Jadi Susah Berbuat Dosa Ingat Surat COVID-9 Tadi Lirikan Mata Dan Niat Dibalik Lirikan Allah Tahu Semuanya Jadi Tidak Perlu Jaim Yang Membuat Kita Repot Itu Kan Kita Jaim Ingin Kedudukan Di hati Orang Sehingga Kita Lebih Membangun Topeng Daripada Isi Padahal Apa Si Pujian Orang Puji Caci Ember Jatuh Sama Tidak Ada Apa-apanya Hanya Getaran Udara Yang Merambat Oh Kamu Keren Jadi Keren Enggak Gitu Eh Kamu Jelek Jadi Jelek Iya Kan Dari Awal Juga Gitu Si Ibu Awet Muda Jadi Awet Enggak Mungkin Pasti Meotan Enggak Ada Apa-apanya Puji Caci Ember Jatuh Sama Getaran Udara Yang Membuat Kita Terluka Ketika Dicaci Bukan Karena Omongannya Tapi Karena Ketidak Jujuran Kita Terhadap Diri Kita Sendiri Itu Yang Bikin Luka Kalau Kita Jujur Terhadap Diri Sendiri Penghinaan Orang Itu Tidak Ada Apa-apanya Dibanding Kehinaan Kita Yang Sebenarnya Buna Buna Terima kasih.